Halo what's up guys, pekaps Sini dulu Sini, kalian sama lo semua yang disini Gimana kabar kalian semua guys Semoga kalian selalu baik-baik aja Saya selalu lanjut terus sejekinya, amin Gue banyak-banyak terima kasih yang udah mampir ke channel youtube gue kemarin Gue banyak-banyak terima kasih juga yang kalian sudah mampir ke social media gue, instagram gue Terima kasih banyak Gue gak bisa ngasih apa-apa, gue cuma bisa ngasih doa aja Semoga kalian selalu lanjut terus sejekinya kalian Dan semoga apapun yang kalian mau capai di tahun ini tercapai Amin, semoga kalian selalu diberi kesehatan, amin Tema hari ini adalah, kalian bisa ngeliat yang di belakang gue ini adalah Jess yang menurut gue keren banget guys Ya daripada gue sotoy, sotow ya kan Mendingan kita langsung panggil aja ownernya, si Boss Carbon nih Sini Oke, gimana kabarnya nih? Baik bro, baik-baik Kenalin ke teman-teman, lu siapa bro? Gue Nael dari Boss Carbon Dari Boss Carbon Dari namanya aja Boss Carbon Berarti dia jualan carbon, masih tempe Oke, kita langsung tanya-tanya sama Nael Ini Jess tahun berapa Nael? Oh, bumper ganti juga ini? Ganti Gokil Yaudah guys, kita tanya-tanya langsung ini, yang tipe apa ini Carbon Kalau ini yang modelnya sih OM OM Cuman seratnya saya ganti Seratnya lu ganti? Jadi pakai seratnya khusus nih, jadi namanya seratnya tuh Mansori Oh, seratnya beda lagi dari yang biasa Jadi, ibaratnya kalau dilihat langsung itu, dia lebih tebel ke dalemnya Lebih tebel ke dalem Ini seratnya kalau di ngeliat dari sini tuh kayak pesawat yang itu loh, steel Oh iya Yang gak ke-detect sama radar itu loh Radarnya? Iya, bener-bener Disini ngeliatnya Bisaan, coba disini Nah, dari sini nih Begini, segitiga-segitiga jadinya Oh, ini-ini Ini ya? Ini ya? Steel Mansori namanya Steel Mansori, oke Serat begini sih, harganya 3,2 ya 3,2 juta? Iya Oke, oke Ini bisa pesen apa gimana? Pesen dulu Soalnya ini kan jarang produksi nih Ya, betul Produksinya yang serat biasa Betul, betul Bisa, ibaratnya pre-order dulu lah Oh, pre-order dulu ya Kira-kira kalau emang mereka mau pesen motif yang kayak begini nih, Bos Carbon nih Ini butuh waktu berapa hari kira-kira? Sekitar 1-2 minggu ya 1-2 minggu Seharga 3,2 juta guys tuh Kalian bagi yang mau pesen Cup Carbon GK5 yang kayak begini Kalian bisa langsung order aja ke Bos Carbon, oke Instagramnya ntar ada di deskripsi gue Mantap Bumper Nah, ini versi Jazz tipe S Thailand punya Jazz tipe S Thailand punya Thailand punya Ini sama size skirt kah atau sama belakang? Kalau size skirt sama belakang itu bawaan standarnya Oh, bawaan standar Oh, cuma bumper depannya Biar kelihatan look-nya makin tail look banget Garang juga yang pake bumper kayak gini Gokil-gokil Nah, berapa nih kira-kira Bos Carbon? Untuk bumper Bumper Ram ini Grill Sama cover fog lamp Tapi nggak sama fog lampnya ya Itu di 11 juta harganya Oh, 11 juta? Oh, ini berarti paketan ya? Iya, paketan Tapi nggak sama lips ya Oh ya, oh gitu 11 juta Oke, oke, oke Lu jual juga ini? Jual Jual juga? Tinggal sisa satu Gokil Nah, kalau kita melipir ke bawah Ini lips Carbon juga kan? Iya, tapi ini seratnya yang biasa Coba lihat, beda Ini seratnya biasa Yang atas Oh, ini yang biasa ya, oke Ini berapa duit nih, Bos Carbon? Kalau ini sebetulnya kan custom ya Kan jarangnya pake bumper ini disini nih Jadi ini pikirannya custom Kalau custom itu sekitaran 2,5-3 juta sih 2,5-3 juta Dan ini bertema apa ini? Kalau lips kayak gini Oh, ini balik lagi ke tie look Tie look lagi Oke, gokil Keren, keren, keren Pok lamp juga ganti Pok lamp juga ganti? Iya Keren Pok lamp kan ada biru-biru tuh Oh, iya bener Ini udah paketan sama bumper bukan? Enggak Ganti lagi? Ganti lagi Tambah lagi Gokil tambah lagi guys yang ini Berapa duit ini? Itu kemarin dapet bekas ya, 5 juta Bekas 5 juta Dari untuk segi eksterior depannya aja Udah berapa juta tuh tadi tuh Kita hitung-hitung tuh Ya, agak lah Keren, keren, keren Ya guys, kita melipir ke samping yuk Bos Carbon pake velg apa nih? Ini pake wet sport Tipenya TC105N TC105N Ring? Ring 16 Lebar 7 ET43 ET43 Gokil Ini di chamber lagi? Chamber dikit Chamber dikit Ini yang ori kena berapa gini? Ini kemarin dapetnya bekas ya Keren bekas di 16 juta 16 juta Oke Belum sama ban Ini pake ban apa? Toyo ya? Toyo Prokses R888 semislik Gokil Kofilnya 205 55 55 55 Oke Dengan fitment yang Aduh jari gue sempit Bener ini Gokil sih Nah, lu pake kaki-kakinya pake apa nih? Untuk dari suspensi? Oh, ini pake lowering kit aja sih Lowering kit Mereknya RSR 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 Tapi buat yang GE8 Gue pake disini Oke, oke Masuk ya? Masuk Soalnya dia Mangkok pairnya tuh mirip-mirip Jadi masuk Oh, gitu-gitu Nah, ban sama pelek itu Satu set berapa tuh Bos Carbon? Kalau pelek kan tadi 16 juta tuh 16 juta Ban kemarin ngangkat secondnya 4,5 juta Jadi 20 juta setengah 20 juta setengah Untuk kaki-kaki? Oh, belum sama nutnya nih Nutnya berapa nih? 2,3 2,3 nutnya? Iya Kokil Ini mereknya Race punya Jepang punya Oh, gokil amat Pakemarin kan pakenya Race tuh Iya, betul Tapi lagi Ibaratnya lagi bosen lah Pengen coba pake wet Tapi locknotenya pake yang Race aja tuh Iya, berarti sekitar 22 juta ya? Iya Sama kaki-kakinya? Eh, suspensinya? Pairnya bekas waktu itu Dapetnya sekitaran 2 juta ya 2 juta Yaudah guys Dari sektor kaki-kakinya Kita udah Kita ke belakang nih Bos Carbon Yuk Nah, yang udah dirubah guys Itu cover bagasi Wing Cover plat nomor Cover plat nomor Gokil sih Sama lampu Sama lampu Kita jelasin satu-satu temen-temen Ini lu spoiler apa nih Bos Carbon? Spoilernya Kita ngamainnya USDM lah Jadi kayak semacam ducktail kecil Semacam ducktail kecil Jadi ibaratnya biar nyari simpelnya lah Nyari simpelnya tapi Keren banget ya Iya Gokil Nah, ini barangnya ada di lu gak nih? Ada Ada di Bos Carbon? Yang minat cek langsung di deskripsi gue Nah, ini Bos Carbon Kita omongin dari Dari untuk segi penjualannya ya Biasanya itu suka ngirim ke luar-luar kota gak sih? Bisa ngirim ke luar kota Bisa kan? Seluruh Indonesia bisa Dari segi Packingnya aman kan? Packing kayu Packing kayu Harus Bagasi Ini cover Bukan bagasi karbon Oh berarti Tempelan Oh tempelan Iya Ya udah berarti kita ke cover Bagasi karbon Ini kena berapa nih kayak gini? Ini kena 2,4 2,4 2,4 juta Oke Ini yang model apa? Sama aja? Ini yang standar Tipenya Yang serat yang biasa Oh ini serat yang biasa Kenapa bikin tempelan? Kan kalau yang buat harian kan Pake yang fiber kan Agak berisik ya Iya Sama mindain kacanya yang PR sih Oh begitu Jadi langsung tempel aja Langsung keren lah Udah Oke Keren Lagian kan buat harian Juga gak ngincer yang Enteng-enteng banget Iya bener Bener Yang gini nih Bos karbon Ini cover plat nomor Cover plat nomor Ini berapa duit nih? Ini kena 400 ribu Kena 400 ribu Satu Ini Masa sih? Lu kasih buat gue kayak gini Alah Tuh kan kayak gini nih Ini barangnya ada di lu kan? Ada Ada guys nih Dari mana? Thailand langsung Dari Thailand langsung? Oh my god Gila gokil Keren Keren Kita bahas dari segi Lampu belakang Ini lampu belakang Pake apa nih bos karbon? Ini pakenya yang Fit punya Jepang punya Original dari Honda Original dari Honda Yang Fit punya nih Fit punya Ini berapa duit nih bos karbon? Kemarin ngangkut bekas Di 8 juta Bekas di 8 juta Kira-kira kalau harga barunya berapa nih? Di sekitaran 12-an 12-an ya Ini lu Ada jual juga di lu? Enggak, ini lagi kemarin lagi dapat bekasan aja sih Oh gitu Oke 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 Sebenernya banyak yang replikanya Seperti ini Oh iya 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 Mirip banget ya Cuma tadi di belakang sini ada tulisan Stanley-nya Dia udah nggak bisa bohong gitu Masih ori Oke 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 Kilas mah sama sama yang standar ya Iya Pas lagi malem dia nyalanya sampai atas Iya betul ya Dari ini-ininya juga beda sih Oh iya Ini lampurnya cuma disini doang Kalau yang standar kan lampurnya sampai atas Iya Ini jadi-jadinya light bar Light bar lah Iya betul-betul Light bar dia full Dia sampai atas tuh kalau malem tuh Eh ini apa nih? Kok biru sendiri? Antena Antena berhentip Antena berhentip? Bawa dari Thailand sih Bawa dari Thailand Ini berapa duit ya gini? Ini 250 ribu Sekarang kita langsung tanya dari segi exhaust-nya aja nih Gue penasaran banget nih sumpah Lu pake exhaust apa nih bro? Gue dari down pipe Front pipe sama center pipe sih custom Stainless full Nggak pake reson pipa doang Cuma belakangnya pake JTC Titanium JTC Titanium Made in Thailand juga Made in Thailand juga Itu berapa duit tuh bro? Kalau untuk muffler? Gue kemarin muffler ini Belinya langsung di Thailand-nya sekitar 4 juta Sekitar 4 juta? Lamput doang ya? Gokil Lu jadi bikin full system kan ini? Full system tapi custom Tapi custom Itu kira-kira merogoh kocek berapa duit tuh bro? Aduh Udah lama banget sih Kalau down pipe-nya waktu itu gue bikin 1,2 ya Gak salah Front pipe-nya 400 Center pipe-nya 1 juta 100 lah waktu itu 1 juta 100 lah ya Oke Kita boleh dengar suara kenal pot-nya? Boleh Oke Ini yang gue tungguin di temanya ini oke Dengerin suara exhaust-nya Munduran dikit kawan ya Wow Wuh Tingkat ya Oke siap Boss Carpon Wuh Gokil Gokil lagi dong dikit Oke oke sip Oke Gokil Gokil sih suaranya ya Gimana suaranya men? Mantep Gimana? Mantep punya Yoms Lo kan pake kenal pot JTC Titanium nih Ini menurut gue suaranya bass-nya parah Iya Tapi sampai ke atasnya kering Sampai ke atas kering? Iya Gokil sih Itu karakter kenal pot Thailand begitu rata-rata Keren ya Sekarang kita bahas boleh gak kita ke dalam interiornya ya Boss Carpon Boleh? Boleh Oke Ayo guys Oke Yang kita rasain di dalam ini emang kental banget T-looknya ya Iya Indikator banyak Indikatornya banyak Iya Dengan Sticker-sticker doang Dengan warna Warna Two-tone ya Iya Dengan warna-warna two-tone nya kental banget sih ini Untuk Dari indikator Itu pake apa tuh Boss Carpon? Ini pake Devi Pake Devi? Iya Oke Ini Devi ini pivot Devi ini pivot Ini Berapa di tuh Boss Carpon? Ini Satunya 350 lah 1,350 Jadi kalau full begitu Kali 5 aja berapa dah Ini kena 1,1 1,1 Berarti ini sama ini Kita taruh harga 2,2 jutaan Semuanya udah nyala tuh ya Oil pressure Eh sorry Oil temperature Oil pressure Water temperature Volt sama Ini vakum Vakum Oke Jadi dia Lengkap ya Itu ya Lengkap Buat ngebantu pantau aja sih Kalau misalnya ntar Tiba-tiba overheat kan Dia ntar Mentok ke atas nih Kalau ini kan Nggak nih Sekitaran 80 Gitu aja sih Oke sih Keren sih Ini manual ya Manual Shift knob nya juga karbon Ini manual nih Gapet di Thailand Ya waktu itu lagi liburan Lagi iseng-iseng aja Nyari-nyari part mobil Soalnya kan murah Oke 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 Keren-keren Untuk dari segi audio nih Boss Carpon Audio ya Udah diganti apa belum? Udah Pake apa tuh? Head unit pake pionier Bisa bluetooth Bisa bluetooth-an juga Oke Speaker split Speaker split Pake Flux Oke 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 Gimana kalau Kalau kita lihat ke belakang Audio-nya nih Ayo guys Kita langsung Buka kapnya Wow Yang udah Keliatan dari sini Audio-nya ya Nah C-Bar Ini Boss Carpon Pake C-Bar apa nih? Oh ini Stainless bahannya Stainless Dibakar jadi Biar kesanar Atau biru-biru aja lah Oke Biar kental banget T-looknya nih Buat matchingin lah Diluar kan pada berhenti-berhenti Masih di dalam juga Yooo Keren-keren-keren Nah ini harganya berapa nih Boss Carpon Ini 500 500 ribu loh 500 ribu Oke Kalau audionya Ini kan udah pasangnya udah lama banget ya Power-nya performa 4 channel sama monoblock Ini sub-nya cello Sama Sama di Ibaratnya pake kosmetik lah Pake kosmetik ya Mobil Mobil ama lah Keren ya Tapi penampilannya sih Gokil sih Jangan dulu kan Kalau gak ada audio Gak modif namanya Anja Sia bener sih Bener-bener Kalau sekarang kan Pake C bar doang Atau pake X bar Udah cukup kan Udah cukup deh Ya pake inilah Dikit-dikit lah Oke Keren sih Keliatannya padat Tapi setidaknya Banserab bisa keluar Ini kan padat nih ya Banserab bisa keluar Tapi Banserab bisa keluar Jadi kalau buat daily kan Aman lah Aman banget ya Untuk daily ya Kalau ntar ada apa-apa Banserab bisa keluar Harganya nih Boss Carpon masih inget gak nih Kalau power-nya sih Waktu itu gue beli Sekitaran 2,5-2,5 ya 5 juta Kalau ini kemarin Dapetnya bekas sih Gak lama banget Ini sekitaran 2,7 juta bekas ya 2,7 juta Soalnya Subwoofer-nya ini Double coil Double magnet Double coil Double magnet Ini sekalian custom Ininya juga ya Kalau ini customnya Beda lagi harganya Beda lagi harganya Waktu itu sama Instalasi full itu 4 juta 4 juta Berarti sekitar Dihitung-hitung 11,12 ya Iya Untuk audio aja Head unit 4 juta 4 juta 6 ratus Waktu itu Ya 15an lah 15an ya Untuk segi audionya aja Gokil sih Boss Carpon Kira-kira Kalau total biaya Semua itu Berapa sih ya Apa tuh Biaya modiflu tadi Jangan dihitung deh Sedih pokoknya Yang penting Puas aja lah Ya guys Dari eksterior Interior Udah kita bahas Semua ya Boss Carpon Sekarang kita mau Tahu dari segi engine Nih udah ada main Apa aja nih Standard aja lah Cosmetic-cosmetic aja Cosmetic-cosmetic aja Boleh Cosmetic-cosmeticnya Ini apa ya Oke yuk Liat yuk Ini dia Yang udah keliatan Filter udara Pake K&N K&N Dustech Gokil Oh iya bro Gue mau tanya-tanya Lu pasang dustech Berapa sih Itu Waktu itu udah pake Dustech kan udah lama banget ya Dulu sih gue pasang Habis sekitar Sepuluhan ya Sepuluhan Itu dulu kan Dustech yang Jaman dulu gue pake Q plus Q plus Belum ada Q4 sama Dustech MX Q plus TM Habis itu pake iDrive Buat ngelepas limiter Jadi lu bisa ganti gigi Di 7,5 RPM 7,500 Oke Sama ini Ditambahin sama launch control aja sih Ini mobil lu Walaupun daily juga kenceng bro Yah Ya gitu lah Lumayan lah Seenggaknya kita Kalau emang ada yang Pepet-pepet Ya seenggaknya kita bisa Mepetin balik Mepetin juga lah Gitu ya Ngeliatnya juga enak Nah ini Strootbar ya Strootbar Ultra Racing Strootbar Ultra Racing Nah ini Berapa bro Ini kemarin Ambil bekas ya Di 800 ribu Tapi nanti gue Pengen pake jok racing Kan dulu kan gue pakenya Lomax tuh Agak sempit Gue pengen pakenya SR7 lah Agak lebaran Oh biar Meluk itu bro Lagi import Oh gitu Impor soalnya joknya Berapa itu? Itu satu bijinya 3,5 juta Segi apa aja nih Yang udah lu ganti nih Di engine ya Pertama tadi kan Abdomenya filter udara Busi pake NGK Laser Iridium Terus udah di Style Club segala macam Sama itu dong sih Tadi dustekan Udah sih Sama dustekan Nah sekarang nih Kita mau tanya-tanya nih Untuk dari segi engine Lu kira-kira Merugoh kocek berapa tuh? Filter udara ini 1 juta Waktu itu gue beli Businya 800 ribu lah Kalau Style Club Style Club itu Sama tune up Waktu itu 1 jutaan Sama dustek tadi 10 juta 2,8 Berarti Taruh lah 13 juta ya Sama ini Oh ini Di tadi kan 800 ribu kan 14 lah Tapi sebetulnya Masih pake ini nih Dia Apa tuh? Di kolong sih Gak keliatan Under brace sama Sewer bar Oh under brace sama Sewer bar Gue liat juga dari Dari belakang Tadi lu udah pake lower bar Iya pake lower bar Black box Black box Itu berapa harganya bro? Lower bar kayak gitu Waktu itu gue beli 1,7 ya 1,7 Oh gokil juga ya Ini biar beli Thailand-Thailand lah Gokil Gokil Keren banget sih bro Modif gak bisa langsung sekaligus banyak sih Betul Harus ada step-step ya Kalau langsung sekaligus banyak Orang bakal bosen Betul Betul Lu bisa ngerasain apa yang lu modif Betul Mantap sih Keren omongannya yang itu tuh Coba komen yang kayak begini semua dong ya Jangan langsung bang pasang rustek Bang pasang ini Bang pasang ini Bang pasang ini Sabar Kita kan butuh Ngerasain dulu Instagram pribadi gue Nyle underscore Noel Siap Kalau untuk jualan sih Bos carbon BOS Carbon tanpa spasi Oke Kalau mau nanya-nanya boleh Silahkan Mantap Nanya-nanya dulu lah Yaudah guys Thanks for watching ya Bye-bye See ya selalu teman-teman Bye-bye 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 Bye-bye